Apakah kamu mencoba mencari gara-gara denganku? Dewa Elang juga tertawa. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Dia merasa pihak lain itu sudah pasti gila. Lei Xiao dan Maosia juga memandangnya seolah dia orang idiot. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menantangmu, tetapi menegosiasikan kembali persyaratan denganmu. Kami akan berusaha sebaik mungkin karena kami sangat menginginkan buah umur panjang. Ini terkait dengan kehidupan kami. Namun, jika kami sungguh-sungguh gagal, Anda tidak dapat membunuh kami. Kalau kamu tidak bisa melakukan ini, maka kami tidak akan bertarung. Mendengar ini, ekspresi Maosia dan yang lainnya berubah. Bahkan Yehudao dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka siap melarikan diri kapan saja. Karena mereka menduga Dewa Elang akan melakukan gerakan selanjutnya. Seperti yang diharapkan, mata Dewa Elang bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Matanya memiliki cahaya ilahi yang tak tertandingi yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lin Xuan bisa merasakan tekanan luar biasa yang menimpannya. Raungan naga terdengar dari tubuhnya, dan kekuatan jiwa pedang naga agung meletus sepenuhnya. Dia berkata, kamu tidak akan bertindak. Jika kamu bertindak, kamu akan menyesalinya. Pikirkan tentang identitas saya. Aku adalah seseorang yang telah berhasil keluar dari Dream of Eternity. Apakah kau yakin ingin menyerangku? Mendengar ini, Dewa Elang tidak bergerak, tetapi tatapannya tidak yakin. Di sisi lain, patung raksasa itu terkejut. Apa, Anda telah berhasil keluar dari Dream of Eternity? Dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia mulai serius mengamati Lin Xuan. Pada saat berikutnya, dia menyerang seperti kilat. Hidungnya seperti bima sakti, menyapu ke arah Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan berubah. Apakah kamu sedang mencari kematian? Alasan mengapa dia berani menantang Dewa Bumi adalah karena dia memiliki kartu truf di tangannya. Itulah tiga api sejati. Bola tiga api sejati dapat melukai seorang Dewa Bumi secara serius. Pada saat itu, pihak lain pasti tidak akan berani menyerangnya dan takut melarikan diri. Sekarang gajah raksasa ini berani menyerangnya, Lin Xuan berencana menggunakan tiga api sejati. Namun, pada saat ini, cakar hitam menutupi langit dan bumi. Dewa Elang bergerak dan menghentikan patung raksasa itu. Dia berkata, kakak kedua, dia masih lelakiku. Raksasa itu menarik hidungnya dan tidak menyerang. Dia menatap Lin Xuan dan berkata, si kecil, kemarilah. Aku bersumpah bahwa selama kau menggunakan kekuatan penuhmu, terlepas dari apakah kau menang atau kalah, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Kaisar ikan merah dan yang lainnya tercengang. Apakah penting untuk keluar dari mimpi masa lalu kuno? Sikap kedua Dewa Tanah telah berubah total. Kaisar besar Sing Yao dan yang lainnya putus asa. Mengapa? Mengapa Lin Woody ini disukai oleh Dewa Tanah? Berengsek. Ekspresi Dewa Elang berubah saat mendengar perkataan gajah raksasa. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Jelas, dia juga khawatir Lin Xuan akan berlari ke arah gajah raksasa itu. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya berkedip. Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan kenyataan bahwa dia telah berhasil keluar dari identitasnya sebagai Dream of the Ages. Dia mengandalkan tiga api sejati. Tetapi sekarang, tampaknya situasinya lebih ajaib dari apa yang dibayangkannya. Dia bahkan belum menggunakan tiga api sejati, tetapi sikap kedua Dewa Bumi ini telah berubah. Apa yang begitu misterius tentang Dream of the Ancient Pass? Itu sebenarnya bisa membuat Dewa Tanah sangat menghargainya. Tahukah Anda rahasia mimpi masa lalu kuno? Lin Xuan tiba-tiba bertanya. Kata-kata ini mengejutkan Dewa Elang dan Gajah Raksasa. Rahasia. Gajah Raksasa menggelengkan kepalanya. Kita hanya tahu bahwa itu ditinggalkan oleh Sang Abadi. Pasti ada rahasia. Namun, benda itu ada di tangan Dewa Mimpi. Kita tidak punya kesempatan untuk menyelidikinya. Dewa Elang juga melihat ke arah Lin Xuan. Nak, apakah kau tahu rahasia mimpi masa lalu? Itulah sebabnya dia berhasil keluar. Tatapan mata mereka berdua malah menjadi sedikit berapi-api. Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Mimpi masa lalu kuno tidak ditinggalkan oleh Dewa Mimpi, melainkan oleh Sang Abadi. Siapakah yang abadi? Apa hubungannya dengan kota abadi? Akan tetapi, tampaknya kedua Dewa Tanah itu tidak mau memberitahunya. Melihat Lin Xuan tidak menjawab, Dewa Elang berkata, Aku bisa menyetujui syaratmu. Akan tetapi, kau harus memberitahuku rahasia mimpi masa lalu kuno. Tidak masalah. Sudut mulut Lin Xuan terangkat. Kamu harus bersumpah. Dewa Elang bersumpah bahwa terlepas dari menang atau kalah, dia tidak akan bergerak melawan Lin Xuan dan yang lainnya dari alam Dewa. Ketika mendengar sumpah ini, Lin Xuan tersenyum. Liv Daodenir dan yang lainnya menghela nafas lega. Hidup mereka kini aman. Namun, mereka juga sangat penasaran. Apa rahasia mimpi masa lalu kuno? Dewa Elang melambaikan tangannya, membentuk ruang unik yang menyelimuti dia dan Lin Xuan. Dia melakukan ini untuk mencegah gajah raksasa menguping. Memasuki ruang Dewa Elang, dia bertanya lembut, Baiklah, nak, aku sudah bersumpah. Kau bisa ceritakan padaku sekarang. Apa rahasianya? Jika Anda menginginkan sebuah rahasia, caranya sangat sederhana. Lin Xuan melambaikan tangannya dan membuka labu umu itu. Seketika, aura tiga api sejati melayang keluar. Inilah rahasia yang ku dapat. Merasakan kekuatan tiga api sejati, ekspresi Dewa Elang berubah. Dia berseru, Api abadi, bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Apa hubunganmu dengan api abadi? Awalnya, dia sangat dekat dengan Lin Xuan, tetapi saat dia merasakan api, dia begitu takut hingga langsung menjauh. Dia mundur jauh, wajahnya pucat, dan bahkan ada sedikit ketakutan dalam ekspresinya. Inilah api abadi. Lin Xuan terkejut. Apakah tiga api sejati punya nama lain? Terlebih lagi, hal itu benar-benar dapat membuat seorang dewa bumi menjadi sangat takut. Lalu apa itu api abadi? Mungkinkah itu penguasa kota abadi? Lin Xuan juga ingin bertanya. Namun, jika dia bertanya tentang hal itu, perasaan misterius yang dia miliki akan hilang. Akankah pihak lain mengambil tindakan? Rebut tiga api sejati. Lin Xuan menekan rasa ingin tahunya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia menyingkirkan labu ungu itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tahukah kamu? Ini rahasia yang ku dapatkan. Anda tidak bisa mendapatkannya. Apakah dewa mimpi mengetahuinya? Dewa elang terdiam lama sebelum tiba-tiba berbicara. Lin Xuan menganggup dan berkata, tentu saja aku tahu. Mendesah. Dewa elang mendesah, keberuntungan dewa mimpi sungguh bagus. Setelah berbicara, dia tampak sangat tidak berdaya. Dengan lambayan tangannya, dia menghapus ruang Tuhannya. Semua orang di luar sedang menunggu. Kaisar Agung Changking dan yang lainnya berdoa, Lin Xuan telah terbunuh di dalam. Yang terbaik adalah membunuhnya dan mencuri harta karun itu. Gajah raksasa mengerutkan kening. Dia hampir tidak tahan lagi. Dia siap mendobrak ruang ini dan mendengarkan rahasia itu dengan paksa. Akan tetapi, saat dia hendak bergerak, ruang dewa di depannya menghilang. Lin Xuan dan dewa elang berjalan keluar. Lin Xuan tidak terluka, membuat Yewudao dan yang lainnya bisa bernapas lega. Di sisi lain, dewa elang tampak tertekan dan bahkan sedikit linglung. Dia tampak linglung. Gajah raksasa bergegas mendekat dan berkata, kakak ketiga, apa yang kamu dapatkan? Apa rahasianya? Dia sedikit tidak sabar. Dewa elang berkata, coba tebak. Tebak kakemu. Gajah raksasa berharap dia bisa menamparkan orang ini sampai mati. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, meskipun pihak lain itu adalah saudara ketiganya, kekuatannya tidak jauh lebih rendah darinya. Jika keduanya bertarung, mungkin akan sulit menentukan pemenangnya dalam seratus tahun. 6.242 Lin Xuan telah menggunakan Samadhi Truevire untuk menakut-nakuti dewa elang agar bersumpah tidak akan menyakiti mereka lagi. Oleh karena itu, Lin Xuan dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Mereka dapat menyerang tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Kaisar Besar Changqing dan Kaisar Besar Xingyao tidak seberuntung itu. Jika mereka gagal, yang menanti mereka adalah kehancuran hati dan jiwa mereka. Selanjutnya, Lin Xuan dan yang lainnya memasuki makam Dewa Peri untuk membuka segel kedua. Di surga keempat, Juxiang dan yang lainnya akan menyerang segel pertama. Kali ini, Kaisar Agung Xingyao akan menyerang secara langsung. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Dingao. Karena itu dia yakin dapat membuka segel yang pertama. Lin Xuan dan yang lainnya sudah mulai menyerang segel kedua. Ye Dao Denir menyerang lebih dulu. Lagi pula, meskipun dia gagal, Dewa Lang tidak akan berani mengatakan apapun. Karena tidak ada bahaya, Ye Dao Denir menyerang tanpa ragu-ragu. Segel kedua memiliki Serigala Surgawi sebagai penjaganya. Ketika Ye Dao Denir melangkah maju, Serigala Surgawi itu melangkah keluar. Tubuhnya setinggi gunung. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Ye Dao Denir tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan Raja Abadi turun ke sembilan surga. Suatu kekuatan dahsyat meletus bagaikan gunung berapi dan bertabrakan dengan Serigala Surgawi. Serigala Surgawi mengaum ke langit. Lalu, ia mengayunkan cakarnya. Ada aura iblis yang mengerikan di sana. Aura itu menghancurkan kehampaan dan menghantam hantu Raja Abadi. Hantu Raja Abadi terguncang oleh serangan itu, dan retakan pun muncul di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan. Itu hanya binatang kedua, tapi sudah sangat mengerikan. Kaisar ikan merah dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu kekuatan Ye Dao Denir. Mereka tidak menyangka dia akan ditekan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia bisa melihat bahwa Ye Dao Denir bukanlah tandingannya. Namun pertempuran ini bisa digunakan untuk melatihnya. Jelas saja, Dao Denir Daun mengetahui hal itu, dan karena itu, memperlakukan pertempuran ini sebagai ujian api. Dia membentuk segel tangan. Dia membentuk segel langit dan bumi. Jejak telapak tangan yang sangat menakutkan dan misterius muncul di kehampaan. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke depan. Kali ini, bahkan serigala Surgawi pun terdesak mundur. Sedikit kegilaan muncul di mata Skywolf. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya. Dao Denir Daun terpental, darah muncrat dari mulutnya saat ia terjatuh keluar dari ruang tertutup. Namun, dia tersenyum. Dia lebih rendah dari pihak lain karena kultifasinya tidak memadai. Jika dia berhasil memurnikan segel langit dan bumi, serigala langit ini sama sekali bukan tandingannya. Dilihat dari penampilannya, jalur kultifasinya yang utama adalah segel langit dan bumi. Maosia, majulah, Dewa Elang berbicara. Maosia segera keluar, mengambil nafas dalam-dalam, dan bergegas mendekat. Maosia berasal dari ras burung hantu Yin yang dan memiliki aura Yin dan Yang. Begitu dia muncul, kedua sayapnya berubah menjadi pedang surgawi Yin Yang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan serigala surgawi. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Setelah 300 gerakan, kita-sita mengalahkan lawannya. Suara mendesing. Binatang iblis kedua berubah menjadi mural dan mendarat di tanah. Mereka terus menyerang. Pada saat yang sama, mamot dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Kaisar besar Sing Yao telah berhasil mengusir segel pertama dan mulai bergerak menuju segel kedua. Segel kedua dibuat oleh Kaisar Agung Changking. Setelah pertempuran hebat, ia juga berhasil membunuh lawannya. Dia berhasil menyusul. Ekspresi mamot sedikit meredah. Keduanya kembali ke garis awal yang sama. Mereka menghadapi anjing laut ketiga pada saat yang sama. Binatang iblis penjaga segel ketiga adalah iblis biru. Ini juga merupakan binatang iblis yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, pihak lain juga memiliki kemampuan garis keturunan khusus. Ia dapat menyerap kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya. Setan biru ini tingginya 10 meter. Sisik biru di tubuhnya sangat dingin, dan ada pola misterius di atasnya. Begitu muncul, ia memancarkan aura garis keturunan yang sangat mengerikan. Hal itu menyebabkan sekelilingnya langsung membeku. Semua orang merasakan darah dalam tubuh mereka seakan-akan hendak mengalir keluar. Apakah mereka akan dimakan oleh pihak lain? Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Itu agak mirip dengan toples penelan surga. Akan tetapi, Gucci penelan surga merupakan sebuah senjata, sementara pihak lainnya merupakan kekuatan garis keturunan. Orang ini pasti sulit dihadapi. Dia bertanya-tanya apakah Mausia bisa menahannya. Lin Suan menyipitkan matanya. Sampai sekarang, dia belum bergerak. Dia berharap akan ada kesempatan untuk bergerak. Ketika Mausia melihat kejadian ini, dia pun meraung marah. Dia mengaktifkan kekuatan Yin Yang dan bergegas mendekat. Dia tampaknya telah berubah menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Aura Yin yang terpancar keluar. Kedua pedang itu menari-nari, membelah langit dan bumi. Setan biru di seberangnya mencibir. Dengan menjentikan jarinya, dia membuka mulutnya dan menelan aura Yin Yang yang memenuhi langit. Apakah dia benar-benar menelannya? Ekspresi wajah Mausia jelek. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin, teknik abadi Yin Yang. Sayapnya menyatu dan berubah menjadi Daoyin dan Yang. Pedang ini menebas dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Jelas saja, Mausia tahu bahwa serangan biasa tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap pihak lawan. Oleh karena itu, ia harus menggunakan jurus mematikan yang ampuh. Cahaya Yin Yang ini menembus kehampaan dan tanpa ampun menyerang ke arah setan biru. Semua orang sangat berharap, apakah langkah ini akan berhasil. Menghadapi pedang yang begitu menakutkan, Iblis Biru masih berdiri di sana. Sudut mulutnya melengkung dengan senyum menghina. Pada saat berikutnya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya dengan ganas. Dia sebenarnya ingin menelan pedang ini. Bukankah dia terlalu sombong? Pedang Yin yang milik Mausia sangatlah kuat. Lei Xiao juga mengerutkan kening. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Pedang Yin yang benar-benar tergigit hingga berkeping-keping. Mausia tidak berhenti. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sialan, bahkan teknik abadi ini tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Pada saat ini, Dewa Elang berkata, Mausia, mundurlah. Kau bukan tandingannya. Jika kau terus bertarung, kau akan terluka. Mausia adalah bawahannya. Merupakan pilihan yang tidak bijaksana untuk kehilangan bawahannya meskipun dia tahu dia tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, Lin Suan dan yang lainnya belum bergerak. Orang ini bahkan berani mengancamnya sebelumnya. Dewa Elang ingin melihat seberapa kuat Lin Suan dan yang lainnya. Ya saya tahu. Mausia menghela nafas. Dia mundur dan meninggalkan ruang tertutup itu. Apakah dia gagal? Wajahnya pucat. Dewa Elang berkata, mundurlah ke samping dan beristirahatlah. Kekuatanmu telah terkekang. Semoga lekas pulih. Aku mungkin membutuhkanmu nanti. Mausia menganggup, lalu mundur ke samping dan mulai menelan pil. Di sisi lain, tim yang dipimpin Sang Raksasa juga gagal. Kali ini, orang yang menyerang juga merupakan bawahan Raksasa itu. Itu juga binatang iblis yang sangat menakutkan. Ia juga dikenal karena kekuatannya. Anggota tubuhnya seperti Raksasa. Namun, ia tetap gagal. Seluruh kekuatannya ditelan. Saat bawahannya keluar, gajah iblis itu meraung dan menghancurkan dunia. Bawahan itu sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Dia berlutut di tanah dan memohon kepada dewa untuk menghukumnya. Tersesatlah dan renungkan. Gajah iblis itu mendengus. Kemudian, dia menoleh dan menatap kaisar besar Sing Yao dan yang lainnya. Saat kalian menyerang, kalian hanya bisa berhasil. Kegagalan tidak diperbolehkan. 6.243 Wajah kaisar besar Sing Yao pucat, tetapi dia tetap menguatkan diri dan bergerak. Di pihak dewa elang, kaisar ikan merah juga keluar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah memasuki ruang tertutup itu. Dua pertempuran pun terjadi. Keduanya adalah kaisar super hebat dengan kekuatan yang mengerikan. Mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Semua jenis teknik rahasia, kemampuan ilahi, dan teknik abadi muncul satu demi satu. Para penonton berseru, Super Zenith Emperor memang mengerikan. Terlebih lagi, mereka semua adalah penyusup dari dunia luar. Dia bertanya-tanya seperti apa status para penyusup ini di dunia luar. Apakah mereka yang terbaik? Lei Xiao dan yang lainnya memikirkan banyak hal. Pada saat yang sama, mereka juga sangat ingin menjelajahi dunia luar. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa pergi. Belum lagi mereka, bahkan Dewa Elang dan Golem, dua dewa abadi dari daratan yang tinggi dan perkasa, mungkin tidak bisa pergi. Pertempuran ini berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, Kaisar Besar Sing Yao keluar. Setan biru di depannya berubah menjadi mural dan menghilang. Segel ketiga telah rusak. Golem sangat gembira. Dia menggerakkan hidungnya dan mengirimkan bola kekuatan ke tubuh Kaisar Besar Sing Yao. Katanya, lumayan, ini hadiahmu. Golem memang sedang dalam suasana hati yang baik. Kali ini, dia tidak hanya memecahkan segel ketiga, tetapi dia juga menyusul tim Dewa Elang. Kaisar Sing Yao diselimuti oleh kekuatan ini. Ia merasakan kekuatan yang hilang itu segera pulih. Dalam sekejap, ia kembali ke puncaknya. Mereka sangat gembira. Terima kasih, senior. Dulu, saat diancam seperti ini, dia malah ingin mati. Namun sekarang, sepertinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Selama dia bisa menyelesaikan tugas dan memuaskan Golem, dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Setengah hari kemudian, Kaisar Ikan Merah juga keluar. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Kekuatan dalam tubuhnya telah habis. Akhirnya, dia mengalahkan Iblis Biru. Iblis Biru telah menelan terlalu banyak kekuatan dan tidak dapat mencernanya, jadi tubuhnya terbelah. Segel ketiga menghilang. Ayo cepat! Dewa Elang juga mengirimkan aliran kekuatan kepada Kaisar Ikan Merah untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, dia mempercepat langkahnya karena mereka sudah setengah hari tertinggal dari Golem dan yang lainnya. Jika pihak lain memecahkan meterai ketujuh terlebih dahulu, pihak mereka akan gagal. Lin Suan dan yang lainnya tentu tahu bahwa waktunya sempit, jadi mereka segera mengikutinya. Di dalam segel keempat, ada binatang penjaga. Darah dan petir. Itu adalah binatang Iblis tinggi dengan sayap merah darah di punggungnya dan petir merah mengelilingi tubuhnya. Dia melayang di udara dengan senyum ganas di wajahnya. Kekuatan penghancur menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa takut. Aku akan melakukannya. Lei Xiao melangkah keluar. Dia adalah putri kebanggaan dari ras burung pipit guntur abadi. Garis keturunannya adalah yang terkuat di keluarganya. Pada saat ini, dia tentu tidak akan gentar menghadapi binatang Iblis petir. Lei Xiao berjalan ke depan. Dengan raungan yang dahsyat, kekuatan petir meletus dari tubuhnya dan beradu dengan petir darah. Dua jenis petir yang berbeda menyambar dunia. Setiap kali keduanya bertabrakan, akan menyebabkan serangan yang merusak. Untungnya, ini adalah makam Dewa Peri dan memiliki kekuatan dewa. Kalau tidak, makam ini pasti sudah lama hancur. Setelah bertarung sehari, Lei Xiao masih kalah. Tubuhnya tertembus oleh petir berwarna merah darah dan semua organ dalamnya hancur. Dia jatuh dari langit dan memuntahkan darah. Wajahnya pucat. Aku benar-benar kalah. Dia tidak menyangka akan kalah dari pihak lain. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh petir. Petir berwarna merah darah itu membawa aura pembunuh yang mengerikan. Setiap kali petir itu bertabrakan, darahnya mendidih. Bukan hanya Lei Xiao saja yang dikalahkan, tetapi orang yang menyerang Golem itu juga dikalahkan. Orang yang menyerangnya juga seorang Kaisar Agung dari alam Nirvana. Kaisar Agung ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Setelah seharian bertempur, dia juga kalah. Ketika lelaki tua itu keluar, dia hampir putus asa. Apakah dia akan dibunuh? Namun, Golem itu hanya mendengus dingin dan tidak menyerang. Jelas, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membunuh begitu saja setelah mencapai segel keempat. Aku akan melakukannya. Saat semua orang mendiskusikan siapa yang harus mereka kirim, Lin Xuan keluar dari ruangan. Kaisar Ikan Merah dan yang lainnya sangat gembira. Lin Gongzi akhirnya akan bergerak. Dewa Elang juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda ini. Dia mungkin tidak akan menggunakan api abadi dengan mudah, kan? Selain api abadi, dapatkah dia menciptakan keajaiban lain? Dia menantikannya. Di pihak Golem, Kaisar Agung Changqing juga melangkah keluar. Dia akan menggunakan pedang tanpa emosinya untuk menghabisi pihak lain. Lin Xuan dan Changqing memasuki ruang tertutup pada saat yang sama. Seekor binatang petir berwarna merah darah muncul di depan mereka. Setelah tiba di ruang tertutup, Lin Xuan menghadapi binatang iblis di depannya. Baru saat itulah dia menyadari betapa mengerikan kekuatan penghancurnya. Lei Xiao bisa bertahan selama sehari, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Namun, dia tidak takut. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Suedian melengkungkan bibirnya dengan jijik saat dia menatap Lin Xuan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Lin Xuan hanyalah seorang kaisar agung biasa. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan sambaran petir menyambar. Kilatan petir ini seperti bimas sakti berwarna merah darah. Melintas dan ingin menembus Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Dia meninju dan kekuatan seorang abadi meledak, menghancurkan sambaran petir. Pada saat yang sama, dia berkata, Anda akan membayar harga yang mahal karena meremehkan saya. Kekuatan macam apa ini? Dewa elang di luar tercengang saat melihat kekuatan seorang abadi. Bahkan si golem pun tercengang. Jejak raguan muncul di matanya yang besar. Itu bukan kekuatan yang diketahuinya. Itu bukan ki abadi atau api ilahi. Apa kekuatan yang ada dalam tubuh anak ini? Di sampingnya, Kaisar Besar Sing Yao berkata dengan hormat, Senior, anak ini adalah Lin Xuan. Dia mengolah kekuatan seorang dewa. Itu adalah kekuatan yang terbentuk dengan menyatukan api ilahi dan ki abadi. Apa kekuatan seorang abadi? Golem itu benar-benar tercengang setelah mendengar ini. Itu tidak mungkin, kan? Sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal ini. Sebagai seorang dewa bumi, dia tentu tahu betapa sulitnya menyatukan keduanya. Itu tidak mungkin. Sekarang, seseorang telah melakukannya. Dan itu adalah seseorang yang datang dari luar kota abadi. Sulit dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Apa kamu yakin? Golem itu mengerutkan kening. Kaisar Besar Sing Yao berkata, Tentu saja aku yakin. Kita adalah musuh anak ini. Kita tahu betul kartu asnya. Anak ini punya banyak harta karun. Selain kekuatan seorang abadi, ia juga memiliki mata reinkarnasi, jiwa pedang naga agung dari lima pedang dunia. Dia juga memiliki kekuatan pedang reinkarnasi. Senior, Anda tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi begitu saja. Niat Kaisar Sing Yao sangat jelas. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Lagipula, dia sama sekali tidak bermaksud menyembunyikannya. Golem itu adalah dewa bumi dan sangat cerdas. Namun, Kaisar Agung Sing Yao percaya bahwa dengan harta karun di tubuh Lin Suan, golem itu pasti akan tergoda. Begitu dewa bumi bergerak, Lin Wudi pasti akan mati. 6244. Golem benar-benar tergoda. Dia tidak menyangka anak di depannya ini punya begitu banyak rahasia. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Setiap hal itu bisa membuat orang menjadi gila. Bahkan seorang dewa bumi tidak memiliki begitu banyak kartu truf. Mereka bahkan tidak bisa memadatkan kekuatan seorang abadi. Dia benar-benar ingin menangkap anak ini dan menyelidikinya. Mata si golem berkedip. Akan tetapi, dia tidak langsung bertindak karena dewa elang pasti akan menghentikannya. Lebih baik menunggu sampai setelah makam dewa iblis. Dewa elang juga terkejut. Itu adalah kekuatan seorang abadi. Tidak heran anak ini bisa keluar dari mimpi saman kuno. Pihak lainnya adalah seorang jenius ulung yang menciptakan dunia. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia dapat merebut kartu truf pihak lain. Jika dia ingin melakukan gerakan sebelumnya. Namun, setelah melihat api abadi milik pihak lain, dewa elang tahu bahwa akan sulit untuk berhasil. Pihak lain sudah memiliki kualifikasi untuk menantang dewa bumi. Jika golem ingin bergerak, dia mungkin akan mendapat masalah. Dewa elang menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkan hal ini. Lebih baik melihat situasi di depannya terlebih dahulu. Pertarungan di depan sangat mengerikan. Meskipun petir berwarna merah darah itu sangat menakutkan, itu tetap saja sangat menakutkan. Meskipun petir itu menakutkan, kekuatan abadi Lin Suan juga menakutkan. Tidak hanya itu, fisik Lin Suan juga sangat kuat. Kilatan petir ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanan Lin Suan. Pohon palem surya besar yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Lin Suan bergerak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya bagaikan matahari yang tidak akan pernah mati. Ledakan. Su E-Lei terlempar, tubuhnya penuh lubang dan retakan tak berujung muncul. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka terkesiap. Sungguh telapak tangan yang mengerikan, sungguh jurus pamungkas yang mengerikan. Mengaum. Su E-Lei meraum dan menyerang lagi. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Itu bagaikan pasukan besar yang menyapu bersih dunia. Lin Suan masih menggunakan telapak tangan matahari besar yang tidak bisa dihancurkan dalam menghadapi serangan seperti itu. Skill pamungkasnya yang super kuat dipadukan dengan kekuatan seorang imortal memiliki kekuatan yang dahsyat. Ledakan. Ledakan. Su E-Lei terlempar berkali-kali. Pada kali kelima, tubuhnya akhirnya hancur. Sambil berteriak, dia berubah menjadi mural dan menghilang. Ruang tertutup di depannya pun menghilang. Itu sukses. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Bahkan Dewa Elang menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Namun dia tidak menyangka lawannya akan menang semudah itu. Dia mengalahkan Blood Lightning hanya dalam lima gerakan. Lei Xiao juga tercengang. Dia pernah melawannya secara langsung sebelumnya, jadi dia tahu betapa mengerikannya petir darah itu. Bukankah Lin Suan akan lebih mengerikan? Sampai dimanakah batas kemampuan pemuda ini? Lei Xiao merasa dirinya tak terduga. Dewa Elang Senior, silakan lanjutkan. Lin Suan berbalik dan berkata sambil tersenyum. Dewa Elang menganggup dan memimpin yang lain untuk melanjutkan perjalanan menuju binatang pelindung kelima. Di sisi lain, orang-orang di pihak gajah raksasa juga terkejut. Wajah kaisar besar Sing Yao dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka sangat gugup. Apakah mereka tertinggal lagi? Kali ini, si golem tidak marah. Sebaliknya, matanya memancarkan cahaya yang menakjubkan. Apakah ini kekuatan seorang yang abadi? Itu sungguh mengerikan, di luar imajinasinya. Seorang kaisar agung biasa saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Kalau dia memperoleh kekuatan abadi, maka kekuatannya pasti dapat menyapu bersih segalanya. Di antara para dewa tanah, siapakah yang akan menjadi lawannya? Barangkali, dia bahkan bisa meninggalkan kota abadi. Benar, tinggalkan kota abadi. Ada sedikit rasa gembira di hati gajah raksasa. Bukannya dia tidak ingin keluar, tetapi dia tidak bisa. Ada pun alasannya, gajah raksasa tidak mau mengingatnya. Itu adalah kenangan yang sangat menyakitkan. Gajah raksasa menggelengkan kepalanya secara naluriah. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan jalan keluar. Kaisar besar Changking masih bertarung melawan petir darah. Lin Suan dan yang lainnya sudah tiba di depan segel kelima. Sekarang giliran Lin Suan. Dia masuk. Saat Lin Suan masuk, segel kelima mekar dengan cahaya, membentuk ruang yang menyelimuti langit dan bumi. Lalu, sesosok tubuh berjalan di depan mereka. Begitu sosok ini muncul, ia membawa serta niat membunuh yang kuat. Aura yang mengejutkan itu bahkan lebih mengerikan daripada petir darah sebelumnya. Tampaknya semakin banyak binatang pelindung yang muncul kemudian, semakin mengerikan mereka. Hanya saja mereka tidak tahu jenis binatang apa yang kali ini. Semua orang mengalihkan pandangan ke depan. Bahkan Lin Suan pun sangat terkejut. Sebuah sosok muncul di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi. Tubuh pihak lainnya berwarna hijau tua. Kulitnya seolah terbuat dari besi suci. Bahkan rambutnya berwarna hijau tua. Salah satu matanya seperti permata hijau tua, berkilauan dengan cahaya dingin. Itu Yaksa. Di belakang mereka, Lei Xiao berseru. Yang lain juga terkejut. Yaksa adalah makhluk yang sangat menakutkan dan ganas. Belum lagi, Yaksa di depan mereka adalah kaisar agung yang hebat. Kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Lei Xiao dan yang lainnya semua khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Meskipun Lin Suan telah memperlihatkan kekuatannya sebelumnya, Yaksa ini tampaknya sangat menakutkan. Nak, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dewa Elang yang berada di depan juga berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Namun, dalam pertempuran ini, Fang Zhengzi mungkin tidak akan menahan diri lagi. Di belakang mereka, Golem dan yang lainnya tidak memperhatikan pertempuran Changqing. Sebaliknya, mereka semua melihat ke segel kelima. Mereka juga ingin menonton pertarungan Lin Suan. Lin Suan menatap sosok hijau tua yang tampak seperti dewa perang. Kilatan muncul di matanya. Aura yang kuat. Seperti inilah seharusnya seorang lawan. Sejujurnya, kilat darah sebelumnya agak lemah. Dia tidak menganggapnya serius. Ini akan memungkinkannya bertarung sepuasnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan menyerang dengan telapak tangannya. Pohon palem surya besar yang tidak bisa dihancurkan. Api di telapak tangannya membumbung tinggi ke angkasa bagai matahari yang tak bisa dihancurkan. Berdengung. Pada saat yang sama ketika Lin Suan bergerak, Yaksa mencibir. Jejak dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Tinju hijau tua itu bagaikan gunung, menghancurkan langit dan bumi saat menyerang Lin Suan. Pukulan ini tampaknya tidak mengandung Mystic Lost Skill, tetapi kekuatan fisiknya langsung membelah langit dan bumi. Itu mengerikan. Ye Wudao terkejut. Dia juga telah mengembangkan fisik yang sangat kuat, tetapi di bawah pukulan ini, meskipun dia berada sangat jauh, tubuhnya mulai bergetar. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pukulan ini. Sekalipun mereka bertarung pada level yang sama, dia mungkin tidak memiliki keuntungan dalam hal tubuh. Yaksa ini sungguh menakutkan. Ledakan. Tinju hijau tua itu bertabrakan dengan telapak tangan surya agung yang tak bisa dihancurkan, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Dengan mereka sebagai pusatnya, retakan-retakan tak berujung muncul di sekeliling mereka. Suara guntur menggema di langit dan bumi. Semua orang terguncang hingga darah mereka mendidih dan mereka terus mundur. Itu mengerikan. Lei Xiao dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan serangan semacam itu. Awalnya, Lei Xiao dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk mengujinya. Tetapi sekarang, tampaknya mereka belum melakukannya. Kalau mereka naik, mereka mungkin langsung terbunuh. 6.245 Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Ekspresi Yaksa berubah saat dia menyadari bahwa pihak lain benar-benar telah menangkis tinjunya. Apa yang sedang terjadi, aura anak ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa bersaing denganku? Tak hanya itu, ia juga bisa merasakan kobaran api di telapak tangan lawannya, yang seakan mampu membuatnya merasakan sakit. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Fisiknya sangat kuat. Tak termaafkan. Memikirkan hal ini, dia meraung marah dan menarik tinjunya. Kemudian, dia melesat keluar dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, ada api hijau tua menari-nari di tinjunya. Itu adalah api sucinya, yang amat mengerikan. Kali ini, dia akan menghancurkan telapak semut kecil ini dan mengubahnya menjadi abu. Dia sekali lagi tersenyum meremehkan. Selama dia sedikit serius, pihak lainnya akan mati. Kekuatan api ilahi, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan seorang yang abadi. Lin Suan tersenyum. Kekuatan abadi mengalir ke dalam telapak tangan matahari besar yang tak terhancurkan. Tiba-tiba pohon palem emas itu mekar dengan cahaya yang lebih menyelaukan. Itu seperti telapak tangan dewa. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertabrakan lagi, dan suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Telinga banyak sekali orang hampir berdarah. Orang-orang di surga keempat terkejut. Apakah anak ini iblis? Dia benar-benar bisa bersaing dengan yaksa. Di surga ketiga, Lei Xiao dan yang lainnya juga terkejut. Sampai saat ini, Lin Suan masih belum mencapai batasnya. Apakah semua orang jenius di luar sana begitu luar biasa? Mereka merasakan frustrasi. Kamu biasa saja. Apakah kau hanya tahu cara menggunakan kekuatanmu dengan gegabuh? Di depan, Lin Suan tersenyum tipis. Yaksa merasa dirinya dipandang rendah. Dia meraung dengan marah. Telapak tangan yang lain ditampar. Pada telapak tangan ini terdapat suatu pola misterius yang bergoyang, kemudian berubah menjadi segel surgawi. Ia berayun dengan kencang. Serangan ini ditujukan ke kepala Lin Suan. Jelas sekali, Yaksa bermaksud membunuhnya dengan satu pukulan. Tubuh Lin Suan bergoyang dan dia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, Aura Yin dan yang muncul di telapak tangannya dan mengembun menjadi botol harta karun Yin yang ledakan. Botol harta karun Yin yang bertarung melawan Yaksa. Keduanya bertarung lagi. Kemudian, Yaksa benar-benar marah. Dia menggunakan teknik yang lebih rahasia dan bahkan mengeluarkan senjatanya. Itu adalah tombak Fang Tian. Cahaya itu sangat gelap dan sangat berat. Begitu muncul, dunia pun runtuh. Satu gerakan saja mengguncang langit. Setelah Lin Suan terkena pukulan, dia mundur, wajahnya pucat. Begitu gagah berani. Tapi lalu kenapa? Kali ini, dia tidak menghunus pedangnya. Untuk berhadapan dengan pihak lain, tidak diperlukan niat pedang jiwa naga miliknya. Botol Yin dan yang berubah menjadi lautan Yin dan yang yang luas, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan guna menyapu kekuatan besar lawan. Pada saat yang sama, telapak tangan surya abadi yang agung terus menyerang. Lin Suan hanya bisa melakukan jurus pertama dari grit solar undiing palem. Namun, ketika dikombinasikan dengan kekuatan para dewa, jurus itu sudah sangat mengerikan. Keduanya saling bertukar lebih dari seratus jurus. Lin Suan mengeluarkan raungan marah dan menampilkan jurus kedua dari grit solar undiing palem. Pukulan telapak tangan ini, dia menepuk bahu pihak lainnya. Retakan. Bahu yaksa amruk dan suara tulang patah terdengar. Dia merasa seolah-olah tersambar petir, dan seluruh tubuhnya terus mundur. Dia terluka. Orang-orang di luar berteriak kaget. Apakah Lin Suan akan menang? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di lapisan langit keempat tidak dapat mempercayainya. Mata gajah iblis berwarna merah, dan bahkan mata dewa elang pun bersinar. Dan yaksa yang terluka di depan. Dia sangat marah. Di matanya, cahaya dingin yang menusuk tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah pagoda. Sebuah pagoda hijau terus berputar di udara, dengan nyala api yang sangat mengerikan terjalin di atasnya. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Tidak bagus. Yewudao dan yang lainnya berteriak kaget lagi. Karena mereka bisa merasakan betapa mengerikannya pagoda hijau ini. Ketika pihak lain muncul, tubuh mereka hampir terbelah. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Mengaum. Yaksa mengeluarkan suara serak, namun dia tertawa. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, jika dia diselimuti oleh pagoda ini, dia niscaya akan mati. Seluruh ruang tertutup itu bergetar hebat dan menjadi sangat kabur. Bahkan kekuatan segel ini tampaknya tidak mampu menahannya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya api ini. Lin Suan memang dalam bahaya. Ekspresinya menjadi bermartabat. Pagoda ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tapi lalu kenapa? Dalam hidupnya, berapa banyak bahaya yang telah ia hadapi? Apakah ia pernah merasa takut? Apakah dia pernah mundur? Anak ini pasti sudah mati, kan? Melihat pagoda di depan mereka tidak bergerak, kaisar besar Xing Yao dan yang lainnya tertawa. Dengan matinya musuh yang tak tertandingi, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Pada saat ini, suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Sembilan matahari dalam satu. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Hantu sembilan matahari muncul di sekitar pagoda hijau, berputar tanpa henti. Kemudian mereka semua bergegas masuk ke pagoda. Kemudian, mereka bergabung dengan fisik Lin Suan. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang lebih cemerlang menembus langit dan bumi. Api emas itu terbang keluar dari pagoda. Api itu tidak dapat dipadamkan sama sekali. Nyala api ini kuat dan maskulin. Dengan kekuatan maskulin yang ekstrim, nyala api itu seakan menelan seluruh dunia. Inilah tubuh ilahi sembilan matahari. Ye Wudao tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Suan akan menggunakan jurus pamungkasnya. Pupil mata yaksa mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lainnya masih hidup. Dia meraung dan terus menamparkan pagoda hijau itu dengan telapak tangannya. Dia ingin sepenuhnya menekan partai lainnya. Telapak tangan surya abadi yang agung, telapak tangan kedua. Suara Lin Suan terdengar lagi di antara langit dan bumi. Setelah sembilan matahari dalam satu, Lin Suan menggunakan jurus pamungkasnya yang kedua. Kali ini, telapak tangan emas itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dewa matahari telah turun di antara langit dan bumi. Api yang mengerikan mengubah segalanya menjadi abu. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian, kekosongan di sekitarnya hancur. Pagoda hijau itu langsung terkoyak-koyak dan berserakan di kehampaan. Secercah ketakutan tampak di mata yaksa. Pada saat ini, dia, yang kekuatannya tak tertandingi, benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan. Namun, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sebuah telapak tangan melayang ke udara. Kekuatan dewa matahari menyelimutinya dan mengubahnya menjadi abu. Langit dan bumi mendidih. Ruang di sekitarnya runtuh seolah-olah langit dan bumi terbelah dan berubah kembali menjadi kekacauan. Dan di tengah kekacauan yang memenuhi langit, sesosok tubuh berjalan keluar. Lin Suan bagaikan dewa tertinggi, menginjak delapan tempat terpencil dan dengan paksa menerobos kekacauan. Kesuksesan. Banyak sekali orang yang terkejut. Dewa elang juga tersenyum. Hebat? Menurut Ren ini, tampaknya pihak lain benar-benar memiliki kesempatan untuk membuka tujuh segel. Teruskan berangkat. Dewa elang tertawa dan terus memimpin orang-orang maju. Pada saat yang sama. Di belakang mereka, Kaisar Besar Changking juga berjalan keluar dari segel ketiga. Wajahnya sangat pucat. Pertarungan dengan Suedian telah menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia takut dia harus pulih kembali setelahnya. Namun, dia tetap menang. Dia mengalahkan lawan yang kuat. Sudut mulut Kaisar Agung Changking terangkat membentuk senyuman yang indah. Saya menang. Menurut pendapatnya, kolosus seharusnya memberinya hadiah yang bagus, atau setidaknya memberinya ucapan selamat. Tetapi dia tidak melakukannya. Suasana di sekitarnya menjadi tegang. Wajah para ahli dari lapisan keempat surga tampak sangat jelek. Bahkan wajah Kaisar Besar Sing Yao pun pucat. 6.246 Merasakan atmosfer yang menindas di sekelilingnya, Kaisar Besar Changking hampir menjadi gila. Aku menang. Bukankah seharusnya kamu senang dan bersorak? Mengapa kamu ingin menangis? Kaisar Sing Yao menghela nafas. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi menunjuk ke depan. Kaisar Changking tertegun. Tanpa sadar dia menoleh ke samping. Tidak ada seorang pun di sana. Lin Suan dan yang lainnya tidak ada di sana. Mungkinkah mereka sudah lewat? Apakah itu sebabnya orang-orang di sekitarnya begitu kecewa? Dia telah dikalahkan. Pihak lain melewati segel keempat lebih cepat darinya. Kaisar Besar Changking merasa tidak nyata pada saat itu. Meskipun ia telah gagal dalam mimpi zaman dahulu, ada alasan untuk itu. Karena dia terlalu sombong. Jika dia lebih berhati-hati. Dia akan menjadi orang pertama yang menjadi Kaisar Agung, dan dia akan mampu keluar pada akhirnya. Jika dia tidak sombong, bagaimana Lin Suan bisa menjadi pusat perhatian? Tapi sekarang, Lin Suan juga telah melampauinya di dunia nyata. Dia melihat meterai kelima dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia menghela nafas lega. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa lebih cepat dariku? Dia pasti gagal. Kaisar Agung Changking bersuka cita. Namun, Kaisar Sing Yao akhirnya tidak dapat menahannya. Dia berkata, Lihatlah segel kelima. Kaisar Changking kebingungan. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia melirik segel ke enam. Lalu, dia tertegun. Ekspresinya berubah menjadi keheranan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang tak tertandingi. Bagaimana itu mungkin? Pihak lainnya menyerang segel ke enam. Pihak lain telah membuka segel kelima. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Dia berteriak karena terkejut. Pada saat berikutnya, tubuh Kaisar Besar Changking bergetar. Dia merasakan tatapan dingin menyelimutinya bagai sinar kematian. Itulah tatapan patung iblis. Dia begitu takut sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena dia tidak bisa melupakan bahwa seorang Kaisar Agung dari alam Nirvana ditampar sampai mati oleh patung iblis. Apakah patung iblis itu akan menyerangnya sekarang? Kaisar Agung Changking begitu takut sehingga dia buru-buru berkata, Senior, jangan khawatir. Beri aku waktu. Aku akan segera menyerang segel kelima setelah aku pulih. Huh, patung iblis itu mendengus dingin, menarik kembali pandangannya, dan memimpin yang lain maju. Situasinya tidak baik kali ini. Siapa yang mengira bahwa Lin Suan akan muncul dari sisi Dewa Lang, benar-benar melampaui mereka. Mungkin akan sulit bagi siapapun di pihak mereka untuk bersaing dengannya. Pada saat yang sama, hal ini membuatnya semakin yakin dengan pikirannya. Dia ingin menguasai pihak lain. Dia menginginkan semua yang dimiliki pihak lain. Terlebih lagi, dia harus cepat. Dia tidak bisa memberi tahu bos. Kalau tidak, semua keuntungan itu akan menjadi milik bosnya, dan dia tidak akan bisa mendapatkannya sama sekali. Kita tunggu saja, setelah pihak lain gagal dan pulih, aku akan bergerak. Itu karena saat itulah dia berada dalam kondisi terlemahnya. Lebih jauh lagi, perhatian Dewa Lang seharusnya tidak tertuju padanya. Sebaliknya, perhatiannya seharusnya tertuju pada pertempuran di depan. Itulah saat terbaik baginya untuk bergerak. Meterai ke-6 Itu masih Lin Suan. Semua orang juga penasaran. Binatang iblis macam apa yang akan muncul di segel ke-6? Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok tinggi lainnya muncul. Namun, sosok tinggi ini sangat aneh. Ia sebenarnya memiliki dua kepala. Raja Kembar. Bahkan Dewa Lang pun berseru kaget. Ekspresinya menjadi agak serius. Yang lain terkejut. Seseorang bertanya, Senior, apa itu Twin Kings? Mereka belum pernah mendengarnya. Kata Dewa Lang. Raja Gemini adalah binatang iblis di kota abadi. Selain itu, jumlah mereka sangat sedikit. Saya pernah melihatnya sekali sebelumnya, tapi itu saja. Aku tak menyangka akan ada Raja Kembar dengan kultifasi Kaisar Agung Super di makam Dewa Iblis. Apakah dia sangat kuat? Kaisar Ikan Merah bertanya. Sekalipun dia lebih kuat dari yaksa sebelumnya, Lin Gongzi tidak perlu takut. Dewa Lang menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Kedua kepala Raja Gemini dapat menghancurkan semua hukum. Dengan kata lain, kemampuan ilahi dan teknik abadi tidak dapat menyakitinya. Mustahil, Kaisar Ikan Merah tercengang. Yewudao dan yang lainnya juga tersentak. Di belakang mereka, surga keempat dan yang lainnya tertawa ketika mendengar ini. Mereka sudah tertinggal. Jika Lin Woody berhasil melewati mereka, mereka tidak akan punya kesempatan. Tapi sekarang, di segel ke-6, ada eksistensi yang dapat menghancurkan semua teknik. Tidak peduli seberapa kuat surga ketiga, mereka tidak akan mampu menahannya. Lin Woody juga tidak akan mampu melakukannya. Dia akan gagal, dan mereka akan segera menyusulnya. Itu adalah Raja Kembar. Golem pun terkejut. Dia dapat melihat bahwa meskipun fisik Lin Suan kuat, Grid Solar Undying Palem merupakan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Itu sangatlah dahsyat. Pihak lainnya telah menggunakan Grid Solar Undying Palem untuk mengalahkan Yaksa. Namun itu tak berguna melawan Twin Kings. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, dengan cara ini, kekuatannya jauh lebih lemah. Lagi pula, tanpa telapak tangan abadi matahari agung, tubuh ilahi sembilan yang bahkan tidak dapat mengalahkan Yaksa. Belum lagi mengalahkan Twin Kings. Kali ini, pihak lain benar-benar tidak punya harapan. Raja Kembar berdiri di depan. Dua kepalanya, satu hitam dan satu putih, tampak seperti diagram Tai Chi Yin Yang. Pada saat ini, kedua kepala itu menatap Lin Suan. Empat pasang mata menampakkan senyum meremehkan. Kepala hitam itu berkata, manusia, tidak ada gunanya. Berhenti di sini. Suatu ketika, seseorang ingin menyerang makam Dewa Iblis, tetapi semuanya gagal. Bahkan yang terkuat pun dikalahkan oleh segel ke-6. Tidak ada yang pernah mampu mengalahkan kita. Betul sekali, selain Dewa Bumi yang menindas kita dengan kultifasi mereka yang luar biasa kuat, kita tidak pernah kalah dalam pertempuran setingkat itu. Belum lagi kau hanya seorang kaisar agung biasa. Kau sama sekali bukan tandingan kami. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Suara dingin terdengar, membuat semua orang putus asa. Lin Suan sedikit mengernyit. Apakah itu benar-benar mustahil? Dia tidak mempercayainya. Maka dia menamparnya dengan telapak tangannya. Grit Solar Undying Palem menamparkan ke depan dengan kekuatan luar biasa besarnya. Si Raja Kembar berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, membiarkan serangan itu mengenai tubuh mereka. Akan tetapi, Grit Solar Undying Palem, kemampuan ketuhanan yang tiada taraf, telah kehilangan efeknya pada saat ini. Kepala hitam itu menyemburkan aura misterius, yang secara langsung menghancurkan kekuatan kemampuan ilahi. Sungguh tidak ada gunanya. Melihat hilangnya Grit Solar Undying Palem, Lin Suan mengernyit. Di belakangnya, Yew Dao dan yang lainnya berseru. Bahkan Kaisar Chang Tian dan Kaisar Sing Yao pun putus asa. Untungnya, Twin Kings hanya memiliki mereka di kota abadi. Jika mereka keluar, siapa yang akan menjadi lawan mereka? Kekuatan yang dapat menghancurkan semua hukum ini sungguh menakutkan, sungguh mengerikan. Nak, bagaimana kau akan memecahkannya? Ying Shen juga menarik napas dalam-dalam. Dia tidak optimis terhadap Lin Suan sekarang. Karena jika Lin Suan hanya memiliki kartu truf sebelumnya, akan sulit baginya untuk mengalahkan pihak lain. Bahkan kekuatan seorang abadi tidak akan cukup. Benar saja, Lin Suan menggunakan teknik surgawi lainnya, dan kali ini, kepala putihlah yang menyerang. Itu menghancurkan teknik abadi. Kedua kepala itu berkata, Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan kemampuan ilahi dan teknik abadi. Kau benar-benar mengejutkanku. Tidak heran kamu bisa datang ke sini di usia yang begitu muda. Tapi sayangnya, kau bertemu kami. Semuanya tidak ada gunanya melawan kita. 6247 Kepala hitam kebal terhadap seni ilahi, sedangkan kepala putih kebal terhadap seni abadi. Raja Kembar itu benar-benar menakutkan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang dengan kekuatan abadi. Kekuatan abadi menyapu langit dan bumi, lalu terbang maju. Raja Kembar itu awalnya meremehkan, tetapi saat mereka merasakan kekuatan telapak tangan itu, ekspresi mereka berubah. Apa ini? Kekuatan abadi dan dewa bersatu. Itulah kekuatan abadi. Mereka tercengang. Tiba-tiba, kekuatan itu mendorong mereka mundur. Kedua kepala itu meraung pada saat yang sama, lalu menyerang dengan dua aura misterius untuk menghalanginya. Lalu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Nak, harusku katakan, kau benar-benar mengejutkanku. Tidak ada seorangpun yang pernah mampu mengalahkan kita. Aku tidak menyangka seorang kaisar agung biasa sepertimu mampu melakukan ini. Anda seharusnya bangga. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, kedua raja kembar itu bergegas mendekat. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lin Suan. Dengan suara keras, dia meninju keluar. Seni beladiri Lin Suan tidak berguna. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhnya untuk bertahan. Dengan suara, Hong, dia terlempar keluar, mundur beberapa langkah, bahkan kekosongan di bawah kakinya pun hancur. Tidak bagus. Ketika lift Daodenir dan yang lainnya melihat apa yang terjadi, mereka berteriak kaget. Lin Suan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia sebenarnya ditekan. Menarik. Anda sebenarnya dapat memblokirnya. Sepertinya pengalaman Anda tidak buruk. Sayangnya, tubuhmu tidak bisa menyakitiku. Jadi, semuanya sudah berakhir. Raja kembar itu mengulurkan kedua tangannya, dan kekuatan yang sangat mengerikan dan dahsyat segera terkumpul. Lalu, dia menyerang dengan ganas. Sudah berakhir, penduduk surga lapis keempat menghela napas lega. Dewa elang dan yang lainnya mengernyitkan alis. Tidak bagus. Mungkinkah kali ini, mereka tidak dapat menghalangi Raja Kembar itu. Bersenandung. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan darah berceceran. Semua orang putus asa. Mereka mengira Lin Suan telah gagal. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Tidak. Ekspresi dewa elang berubah, sedangkan orang-orang di lapisan surga keempat tercengang. Bahkan gajah raksasa pun berteriak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Xiao dan yang lainnya tercengang. Memang ada darah yang beterbangan di udara, tetapi itu bukan darah Lin Suan. Itu adalah darah Raja Kembar. Tewinking terlempar, dan luka pedang muncul di tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seorang pun berani mempercayainya. Raja Gemini kebal terhadap kemampuan ilahi dan mantra abadi. Selain kemampuan ilahi dan mantra abadi, apalagi yang bisa melukai mereka. Perawakan. Akan tetapi, sekuat apapun fisik Lin Suan, dia tidak sebanding dengan Raja Kembar. Ah, beraninya kau melukaiku. Raja Gemini juga menjerit dengan sedih. Dia terluka. Selain terluka karena ulah dewa bumi, dia belum pernah terluka sebelumnya. Dia tidak sanggup menanggungnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang bisa menyakitinya. Dia menatap tajam ke depan. Lin Suan berdiri di sana dan melepaskan tubuh ilahinya, tetapi bukan kekuatan tubuh ilahinya yang melukai lawannya. Di atas tubuhnya, ada pedang ki. Pedang ki yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Pada saat ini, aura tajam Lin Suan sudah cukup untuk membelah langit dan bumi. Sangat mengerikan. Lei Xiao dan yang lainnya terkejut. Orang-orang di surga keempat tercengang. Ini adalah teknik pedang. Apakah anak ini juga seorang pendekar pedang? Itu tidak mungkin. Pihak lain memiliki terlalu banyak kartu truf. Wajah kaisar besar Sing Yao tampak jelek saat dia menggertakkan giginya dan berkata. Kekuatan jiwa pedang naga. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Gajah raksasa dan dewa elang sama-sama memiliki ekspresi serius. Meskipun mereka adalah dewa bumi, mereka memandang rendah segalanya. Tapi pedang di tubuh Lin Suan, itu masih mengejutkan mereka. Niat pedang ini tampaknya tak terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Jika mereka dapat memperolehnya, mereka pasti dapat menyapu bersih dunia. Tak seorang pun yang sebanding dengan mereka. Memikirkan hal ini, sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Dewa elang menyembunyikannya dengan baik, tetapi gajah raksasa tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia harus mendapatkan benda ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lebih lemah dari kekuatan seorang abadi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan cahaya pedang dingin yang menggigit menari-nari di sekelilingnya. Dia menatap ke depan dan berkata, kau pikir aku tidak bisa melawanmu hanya karena kau kebal terhadap kemampuan ilahi dan mantra abadi. Kamu terlalu naif. Pedangku tak terkalahkan. Sekalipun aku tidak menggunakan teknik pedang apapun, aku dapat menghancurkan segalanya hanya dengan ki pedangku yang kuat. Lin Suan benar. Baik itu teknik pedang kiankun, 10.000 pedang kembali ke asal, atau teknik pedang penentang surga, semuanya adalah kemampuan ilahi dan mantra abadi. Setelah digunakan, mereka tidak akan membahayakan Twin King. Namun, dia sama sekali tidak menggunakan teknik pedang tersebut. Dia hanya menebaskan ki pedang. Ini bukan kekuatan kemampuan ilahi atau ki abadi. Ini adalah jiwa pedang murni. Kekuatan semacam ini tidak dapat diabaikan. Bocah sialan. Aku ceroboh. Aku tidak menyangka ke seorang pendekar pedang. Itulah sebabnya aku terluka. Selanjutnya, aku akan bertahan melawan pedangmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan mencabik-cabikmu. Membunuh. Sambil meraung, Raja Kembar itu kembali menyerbu. Ekspresi ganas muncul di kedua kepalanya. Lengannya melambai cepat. Tangannya terentang seperti tangan Dewa Perang. Dia ingin mencabik-cabik tubuh Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Pedang di tangannya bahkan lebih mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya. Kekuatan penghancur itu membelah langit dan bumi. Mengerikan sekali. Orang-orang di luar, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka gemetar ketakutan. Jiwa mereka bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang Lin Suan akan setajam itu. Mungkin tak seorang pun yang dapat menangkis pedang ini. Terlebih lagi, pedang ini sangat murni. Tidak ada teknik pedang. Sekali dipadukan dengan teknik pedang, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Dengan kata lain, jika Lin Suan tidak menghadapi Twin King, dia mungkin akan lebih menakutkan. Berdengung. Raja Gemini sekali lagi terlempar ke belakang. Serangan pedang ini membuat darahnya mendidih. Kedua kepalanya meraung dengan gila. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedangnya bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Baju zirah penghancur. Dengan suara gemuruh, baju besi hitam muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dua senjata muncul di kehampaan. Yaitu pedang panjang dan pedang panjang. Raja Kembar memegangnya di tangannya dan menyerang dengan pedang dan golok. Langit dan bumi berguncang. Semua orang terkejut lagi. Twin King memang terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka mungkin tidak akan sebanding dengannya. Karena mereka tidak dapat menyakitinya. Sebaliknya, mereka mungkin akan dilenyapkan oleh kekuatannya. Apakah dia menggunakan senjatanya? Lin Suan tersenyum. Dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Ini adalah senjata suci. Dengan pedang di tangannya, kekuatan Lin Suan meletus lagi. Dentang. Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Ketiga senjata itu saling bertabrakan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi. Pedang dan golok milik Twin King berhasil dihalau mundur. Namun, pedang pembunuh dewa milik Lin Suan. Sebaliknya, dia maju terus dengan berani, dan membunuh untuk mencapai garis depan. Melihat hal itu, Raja Kembar pun meraum dan mengeluarkan petir hitam dari kepala mereka yang berwarna hitam. Kepala putih itu menyemburkan api putih yang mengerikan. Guntur ilahi dan api abadi. Berdengung. Dia ingin memblokir pedang panjang Lin Suan. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan berubah menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi siapapun. Ledakan. Dengan satu tebasan, Raja Kembar terbelah menjadi dua. Kepala hitam dan putih terpisah dan jatuh ke tanah. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Orang-orang di lapisan keempat surga menelan ludah mereka. Pemuda ini sangat menakutkan. Lapisan ketiga surga, Lei Xiao dan yang lainnya juga gemetar. Bahkan kedua dewa bumi pun mengerutkan kening. Pedang yang mengerikan. 6.248 Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Raja Gemini terbelah dua dan jatuh ke tanah. Dia tidak mati dan masih meraung-raung dengan menyedihkan. Namun, kedua bagian tubuhnya tidak sembuh. Aku benar-benar kalah dari Kaisar Agung biasa. Berengsek. Kedua kepala itu meraung. Lin Suan mengerutkan kening dan terus berjalan dengan pedang panjangnya. Belum mati. Setelah itu, saya akan meneruskan perjalanan Anda. Kepala hitam itu meraung. Sialan, kalau saja kami bukan binatang penjaga, aku pasti sudah membunuhmu di luar. Kepala putih itu juga mendesah. Anak muda, kau tidak perlu melakukan apapun. Kau menang. Kau tidak bisa membunuh kami. Namun, Anda telah merusak segelnya. Saat suara kepala putih itu berakhir, tubuh Raja Gemini perlahan menyatu dengan tanah, membentuk dua mural. Namun, ada retakan di tengah mural, dan segel di sekitarnya perlahan menghilang. Segel ke-6 telah dibuka. Apakah dia berhasil? Lei Xiao, Mausia, dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Sejak mereka masih berakal sehat, mereka tahu bahwa Dewa Elang telah bersiap menyerang makam kuno Dewa Iblis. Akan tetapi, Dewa Bumi tidak dapat bergerak, jadi Dewa Elang telah melatih para jenius. Selama kurun waktu ini, banyak sekali jenius dan kaisar agung super yang telah bergerak, namun tidak satupun dari mereka berhasil. Yang terkuat dikalahkan pada meterai ke-6. Raja-Raja Gemini ini tak terkalahkan. Tidak ada jalan lain. Dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya seseorang yang kebal terhadap kekuatan dan hukum ilahi? Itu hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, Lin Suan sendirian telah menghancurkan Raja Kembar dan menghancurkan segel ke-6. Itu seperti mimpi. Seberapa mengerikan kekuatan pihak lain? Jika kipedang pihak lain dikombinasikan dengan teknik pedang yang tak tertandingi, kekuatannya dapat ditingkatkan. Mungkinkah pihak lain itu tak terkalahkan di antara para kaisar agung super? Tidak seorang pun tahu, karena mereka belum melihat batas Lin Suan. Dewa Elang yang berada di depannya tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Dia sangat gembira. Sidang Raja Gemini akhirnya berakhir. Berikutnya adalah meterai ke-7, yang juga merupakan meterai terakhir. Jika dia berhasil di babak ini, dia akan dapat membuka makam Dewa Peri dan memperoleh apa yang diinginkannya. Pada saat itu, ia akan dapat meneruskan jalur bela dirinya. Dia telah menunggu momen ini selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Lin Suan adalah harapannya. Dia menatap Lin Suan dan berkata, kamu pasti telah menghabiskan banyak energi dari seranganmu sebelumnya, kan? Cepatlah pulih, aku akan melindungimu. Dengan itu, dia berdiri di samping Lin Suan. Lin Suan menganggup dan duduk bersilah. Dia mengambil beberapa pil obat dan menelannya. Dia ingin kembali ke puncaknya. Memang, agar kedua Raja Kembar itu mampu menerobos, kemampuan ilahiyah dan formasi mereka sudah sangat mengerikan. Seberapa mengerikankah binatang penjaga materai ketujuh? Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Raja Kembar. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa bersikap ceroboh. Sialan, kakak ketiga sebenarnya secara pribadi melindungiku. Ketika golem itu melihat pemandangan ini, alisnya berkerut erat. Dengan cara ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertindak. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, terdengar pula sorak sorai dari pihak mereka. Ternyata para petarung dari langit keempat telah melancarkan serangan bertubi-tubi dan akhirnya berhasil mengalahkan Yaksa. Mereka juga telah memecahkan materai kelima dan mencapai materai ke enam. Akan tetapi, pada saat ini, ekspresi mereka berubah jelek sekali lagi. Materai ke enam adalah Raja Kembar. Mereka telah melihat pertarungan dengan Lin Suan. Mereka adalah makhluk yang kebal terhadap kemampuan ilahi dan teknik abadi. Bagaimana mereka bisa melawannya? Namun, betapapun sulitnya, mereka harus bergerak. Tak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik dari sebelumnya masuk dan melawan Twin Kings. Pada akhirnya, ia terpental setelah dua gerakan dan terluka parah. Selanjutnya, lebih banyak orang masuk satu demi satu. Tiga orang berturut-turut dikalahkan oleh Twin Kings. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum penduduk surga keempat akan musnah sepenuhnya. Tidak bisakah mereka melewati materai ke enam? Tidak, mereka harus memikirkan strategi. Mereka tidak terburu-buru bergerak karena tidak banyak kesempatan tersisa bagi mereka. Lin Suan masih dalam tahap pemulihan. Dewa Elang melihat situasi surga keempat. Kemudian dia berkata, Lei Xiao, kalian pergilah ke segel ke tujuh terlebih dahulu dan lihatlah seperti apa keberadaan itu. Sejujurnya, dia masih tidak tahu seperti apa keberadaan materai ke tujuh itu. Itu karena hasil terbaiknya sebelumnya adalah membawa orang ke materai ke enam. Dia tahu tentang keberadaan Raja Kembar, tetapi binatang penjaga segel ke tujuh sangatlah misterius. Apa sebenarnya itu? Mengapa peringkatnya berada di atas Twin Kings? Semua orang sangat penasaran. Lei Xiao dan yang lainnya berjalan maju. Kali ini, Lei Xiao memimpin dan masuk. Tiba-tiba, segel di depan mereka bersinar terang dan membentuk sebuah ruang. Lalu, seekor monster keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Lei Xiao sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mundur dua langkah. Monster macam apa itu? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepatnya, itu sama sekali tidak bisa disebut monster. Itu karena monster masih hidup dan mengikuti hukum langit dan bumi. Benda di depan mereka bisa disebut monster. Itu bukan bentuk kehidupan yang lahir secara alami. Itu adalah fusi. Ketika Dewa Elang melihat monster itu, dia pun tercengang. Orang-orang di surga keempat tercengang. Patung raksasa itu berseru kaget, sialan, langit ketujuh ternyata ada seperti itu. Tak heran jika peringkatnya berada di atas Twin Kings. Seruan terdengar satu demi satu. Bahkan Lin Suan, yang sedang dalam pemulihan, membuka matanya. Ketika dia melihat segel ketujuh, dia juga tercengang. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Benda apa itu? Monster di depan mereka sangat besar dan bentuknya sangat tidak beraturan. Ia memiliki tubuh yang tinggi dan sayap hijau tua di punggungnya. Tubuhnya ditutupi sisik biru dan dikelilingi oleh petir berwarna merah darah. Tidak hanya itu, ia juga memiliki dua kepala, satu hitam dan satu putih. Bukankah itu gabungan dari binatang penjaga di enam tingkat sebelumnya? Itu benar. Lin Suan mengenalinya sekilas. Monster di depannya memiliki badan serigala surgawi, sayap yaksa, kilatan petir merah darah, dan sisik iblis biru. Ada juga es dari setan salju dan dua kepala raja kembar. Binatang penjaga tingkat ketujuh merupakan gabungan kekuatan semua monster di enam tingkat sebelumnya. Metode siapa ini? Lin Suan terkejut. Mungkinkah pemilik makam kuno ini? Apakah itu eksistensi yang disebut dewa setan? Dewa iblis telah dengan paksa menyatukan ke enam monster itu. Monster fusi di depan mereka berbicara dengan suara yang dalam, nama ku Ling. Aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan Twin Kings dan mencapai level ini. Itu benar-benar mengejutkan saya. Sejak Tuhan menciptakan aku, ini adalah pertama kalinya aku bertarung. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, kekuatan Ling menyelimuti Lei Xiao. Lei Xiao tersambar petir. Ekspresinya berubah. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Sepuluh ribu petir menyambar. Petir tak terbatas menyambar dari tubuhnya. Enam ribu dua ratus empat puluh sembilan. Kali ini, Lei Xiao menggunakan kekuatan terkuatnya, tetapi dia tetap terbunuh dalam sekejap. Karena binatang penjaga ketujuh terlalu kuat. Dalam sekejap, dia terlempar oleh kekuatan ini. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja? Mausia buru-buru memeluknya. Wajah orang lain pun menjadi jelek. Sungguh tidak ada harapan. Siapa yang bisa melawan kekuatan ini? Untuk sesaat, tidak seorang pun berani maju karena jurangnya terlalu besar. Jika mereka maju sekarang, itu bukan latihan sama sekali. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tampaknya mereka hanya bisa menaruh harapan pada Lin Suan. Semua orang memandang Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan masih dalam tahap pemulihan. Dewa Elang berkata, mari kita tunggu. Setelah itu, dia juga mulai menunggu. Aura keputus asaan menyebar. Orang-orang di surga ketiga ketakutan dan putus asa. Bisakah seseorang benar-benar mengalahkan binatang penjaga ketujuh? Lin Suan kuat, tetapi dia menghadapi monster fusi. Orang-orang di surga keempat juga putus asa. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Kembar. Beberapa orang sudah naik, tetapi mereka dengan mudah dipukul mundur oleh Twin Kings. Sekarang giliran Kaisar Sing Yao yang maju. Lawan hanya bisa menghindar untuk mengulur waktu. Namun, ini sama sekali tidak ada gunanya. Jika mereka tidak dapat mengalahkan Raja Kembar, maka sia-sia saja, tidak peduli berapa banyak waktu yang dapat mereka beli. Segalanya sia-sia. Setelah setengah hari, Lin Suan membuka matanya. Dia hampir pulih. Dia berdiri dan menatap binatang penjaga ketujuh. Biar aku yang melakukannya. Kali ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Tubuhnya bergoyang dan dia tiba di tempat di depannya. Anda. Binatang penjaga ketujuh disebut Zero. Pada saat ini, dia menatap Lin Suan dengan mata dingin. Kalau inderaku benar, kaulah yang mengalahkan Raja Kembar, kan? Kamu sungguh mengejutkanku. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku jauh lebih kuat dari Twin Kings. Jadi, Anda bisa putus asa sekarang. Zero melangkah maju, dan aura mengerikan pun terpancar. Kekuatan itu cukup untuk membuat orang gemetar. Di luar angkasa, mata semua orang menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Lin Suan dapat memenangkan pertempuran ini. Anak muda, semuanya tergantung padamu. Hati Dewa Elang menjadi hancur. Sejujurnya, dia juga tidak percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini. Meskipun Lin Suan kuat, monster fusi ini tampak lebih mengerikan. Weng! Di depan, Zero menyerang. Dengan kepakan sayapnya, kekuatan yaksa terbang keluar terlebih dahulu. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah dapat dihancurkan. Menghadapi kekuatan yaksa, Lin Suan langsung melambaikan telapak tangannya dan menyerang. Pohon palem surya besar yang tidak bisa dihancurkan. Gelombang energi ini mampu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Seperti yang diharapkan, ia berhasil memblokir serangan pihak lain. Namun, Ling adalah monster yang terbentuk dari perpaduan enam binatang iblis. Setelah kekuatan yaksa, kekuatan petir merah darah terbang keluar dan berubah menjadi baut petir merah darah yang membumbung ke langit. Itu mengenai telapak tangan surya agung yang tak bisa dihancurkan. Hal itu menyebabkan grit solar unding palem bergetar hebat dan terus-menerus mundur. Ledakan! Ledakan! Lin Suan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, sekelilingnya tertutup es. Itulah kekuatan iblis salju. Ia ingin membekukannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Serigala Surgawi melolong ke arah bulan. Itulah kekuatan Serigala Surgawi kedua. Untuk sesaat, seolah-olah ada banyak sekali binatang iblis yang menyerang Lin Suan. Hal ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Mungkin hanya Lin Suan yang mampu menahannya. Jika ada orang lain yang naik, mereka akan terbunuh seketika. Weng! Lin Suan menggunakan telapak tangan surya agung yang tidak bisa dihancurkan sambil dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan para dewa untuk melawan. Pada saat yang sama, ia juga memadatkan Fas Yin Yang dan melepaskan aura Yin Yang yang menakutkan. Yin dan Yang seluas lautan dan seluas dunia. Dia menghancurkan segalanya dan menyerang maju. Namun, itu sia-sia. Pada saat ini, Zero mencibir, aku juga bisa menghancurkan semua kemampuan ilahi dan mantra abadi. Seperti yang diharapkan. Kekuatan Yin dan Yang langsung lenyap saat mengenai pihak lain. Menghadapi serangan semacam ini, Lin Suan hanya bisa menggunakan ki pedang, ki pedang tanpa teknik pedang apapun. Kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan ujung jarinya, kekuatan ki pedang melesat keluar bagaikan makhluk abadi yang terbang. Zero mencibir. Dia tidak akan seperti Twin Kings. Dia sudah siap. Dia mengulurkan telapak tangannya. Ini adalah salah satu cakar serigala surgawi. Cakar itu sangat mengerikan dan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dalam sekejap, ia meraih ki pedang milik lawannya. Kemudian, sayap di punggungnya menebas ke bawah seperti bilah pedang surgawi. Ia ingin memotong lengan Lin Suan. Weng! Pada saat ini, energi pedang yang mengerikan muncul lagi di tubuh Lin Suan dan menyapu ke segala arah. Semuanya mengenai sayap. Sayapnya bergetar tak henti-hentinya dan retakan pun muncul pada sayapnya. Pada saat yang sama, Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Dia menebas dengan pedangnya dan mengirim zero terbang. Terdengar ledakan keras. Tubuh spirit terus mundur seperti meteorit. Dia menghancurkan kekosongan. Akhirnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Ada retakan di tubuhnya dan darah menetes dari retakan itu. Kau benar-benar menyakitiku. Ekspresi zero berubah jelek. Matanya berangsur-angsur memerah saat dia menatap Lin Suan. Orang-orang di luar menahan nafas. Telapak tangan ini sungguh menarik. Lin Suan tidak hanya mampu membalas serangan ahli yang begitu menakutkan, tetapi dia juga mampu melukai lawannya. Itu sungguh mengejutkan. Orang-orang di surga keempat putus asa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia pasti akan gagal. Tunggu saja dan lihat saja. Binatang penjaga ketujuh pasti akan melakukan serangan balik. Ledakan. Di depan, zero kembali berlari. Tubuhnya menjadi lebih tinggi. Enam jenis kekuatan meletus dari tubuhnya. Dia ingin menghancurkan ki pedang pihak lain. Dengan suara gemuruh, tombak surgawi muncul di tangannya dan dia menebasnya dengan ganas. Pedang ki yang memenuhi langit bergetar tak henti-hentinya. Tidak hanya itu, ada es dan petir yang tak berujung di tombak surgawi. Mereka semua menyerang Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat fisik pihak lain, dia tidak dapat menahannya. Tubuh Lin Suan bergoyang dan dia terus menghindar. Pada saat yang sama, dia tiba di atas langit ke-9. Pada saat berikutnya, telapak tangannya membentuk segel. Jiwa naga di tubuhnya meletus, dan raungan mengerikan terdengar satu demi satu. Kemudian, sepuluh ribu hantu naga muncul di belakangnya. Setiap naga memiliki tinggi yang tak tertandingi. Ada pedang dingin yang menggigit dan ditujukan pada mereka. Jadi bagaimana jika kamu adalah monster yang dibentuk oleh enam binatang iblis? Aku bisa memadatkan sepuluh juta naga sejati hanya dengan mengangkat tanganku. Membunuh. Lin Suan meraung dan bagaikan dewa naga, ia menyerang dengan jutaan naga. Adegan mengerikan ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang ini adalah ahli naga. Namun, Yewudao dan yang lainnya tahu bahwa Lin Suan adalah manusia. Meskipun dia bukan naga sungguhan, dia bahkan lebih menakutkan daripada naga sungguhan. Penduduk langit keempat menatap pemandangan ini dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sepuluh juta hantu naga menyapu langit ke sembilan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka sungguh menakutkan. Siapa yang dapat menghalangi kekuatan ini? Tak ada seorang pun di bawah erti mortal yang dapat menandinginya. 6.250 Raungan naga yang mengerikan bergema di langit dan bumi. Orang-orang di luar mendonga untuk melihat. Mereka sangat terkejut. Puluhan ribu naga menyapu dan menyelimuti Zero. Segel enam iblis, hancur. Dengan raungan yang dahsyat, Zero segera menyerang. Kekuatan tak tertandingi dari enam iblis muncul di tubuhnya saat ia menyerang ke depan. Langit dan bumi dipenuhi kekacauan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan seluruh kehampaan berguncang. Orang-orang di luar sangat terkejut dan bersemangat. Tak seorang pun mampu menolak. Bahkan Dewa Elang dan patung raksasa itu pun terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan Kaisar Agung biasa? Enam kekuatan tak tertandingi di depannya mulai hancur di bawah tekanan 10.000 naga. Bayangan naga mulai menyerang spirit. Zero meraung. Dia kebal terhadap kemampuan ilahi dan mantra abadi. Dia meraung ke langit dan aura misterius muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dia nampaknya tidak dapat terluka. Lin Suan tersenyum. Ini adalah niat pedang yang paling murni. Anda pasti tidak bisa menolaknya. Memang, naga-naga ini ada hubungannya dengan jiwa pedang naga agung. Tidak ada mantra abadi atau kemampuan ilahi. Itu hanyalah kekuatan paling dasar. Namun kekuatan ini tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap, bayangan naga itu menghantam tubuh Zero. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh ruang tertutup itu dipenuhi kekacauan. Tidak semua orang dapat melihat sesuatu dengan jelas. Sosok Lin Suan dan Lin Suan sepenuhnya ditelan. Apa yang telah terjadi? Yew Dao dan yang lainnya merasa cemas. Kaisar Agung Changking dan yang lainnya juga berdoa. Kalian harus kalah. Kalian tidak boleh membiarkan anak ini menang. Ledakan. Di depan mereka, sesosok tubuh terlempar. Tubuhnya berlumuran darah dan retakan. Semua orang melihat dengan saksama dan tercengang. Itu Zero lagi. Benar saja, Zero terlempar lagi. Kali ini, dia bahkan lebih menderita. Tubuhnya tertusuk oleh puluhan pedang Ki, dan retakan ada di mana-mana. Pedang Lin Suan terlalu tajam. Spirit bukanlah tandingannya. Tak tertahankan. Sejak dia diciptakan oleh tuannya, dia tidur di sini, menjaga makam kuno ini. Tidak seorang pun dapat membangunkannya karena tidak ada seorang pun yang dapat berjalan di depannya. Tetapi hari ini, seorang pemuda, seorang kaisar agung biasa, telah melukainya dengan serius. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah. Jika Anda dapat bertahan pada gerakan terakhir, maka Anda menang. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, maka Anda bisa mati. Kilatan dingin muncul di mata spiritualnya. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Enam jenis kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya dan membentuk enam rune misterius di sekelilingnya, berputar dengan cepat. Enam segel siklus surgawi. Ini adalah teknik terkuat zero. Enam jenis energi meledak bersamaan, menyatu untuk membentuk serangan terkuat. Langit dan bumi bergemuruh ketika semua makhluk hidup hancur. Banyak sekali orang yang terkejut. Dewa elang juga menghirup udara dingin. Dia mampu menggunakan kekuatannya sedemikian rupa. Itu benar-benar menantang surga. Dia memang monster. Raksasa itu juga mengerutkan kening. Lin Suan tidak akan mati karena gerakan ini. Bukan. Kamu tidak harus mati. Raksasa itu membuat keputusan di dalam hatinya. Jika Lin Suan benar-benar tidak dapat menahannya, dia akan turun tangan pada saat kritis. Dia akan menyelamatkan nyawa anak ini. Tentu saja, dia tidak melakukan ini untuk menyelamatkan bocah nakal ini, tetapi untuk mendapatkan harta karun di tubuh bocah nakal ini. Enam jejak telapak tangan terbang cepat dari depan. Enam segel siklus surgawi langsung menyelimuti Lin Suan. Dia telah meledak sepenuhnya. Ini adalah segel kehancuran, segel kekejaman. Tak seorang pun di bawah alam abadi bumi dapat mengalahkannya. Merasakan kekuatan penghancur ini, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Dia tentu tahu bahwa pihak lain sedang berusaha sekuat tenaga. Apakah ini langkah terakhir? Lin Suan menyimpan pedang pembunuh abadi. Bayangan naga muncul di tubuhnya dan menyelimuti tubuhnya. Berubah menjadi naga, akulah pedangnya. Itu masih merupakan energi pedang yang paling dasar. Tidak ada kemampuan ilahi atau seni pedang. Namun, pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, berdiri di antara langit dan bumi. Segala sesuatu yang mendekatinya berubah menjadi abu dan asap. Kekuatan enam segel siklus surgawi terus-menerus melemah dan cepat hilang. Lin Suan, di sisi lain, menghentakkan kakinya dan menyerbu bagaikan sambaran petir. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu terbagi menjadi dua. Pada saat berikutnya, dia melewati spirit lalu berhenti. Keduanya berdiri dengan punggung saling berhadapan. Sebuah retakan muncul di antara kedua alis zero. Lalu, retakan itu tiba-tiba terbuka. Fiuh! Lin Suan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Dia harus mengakui bahwa roh ini benar-benar menakutkan. Dia telah melukainya. Namun, dia menang. Pada saat berikutnya, sosoknya menjadi lebih tinggi dan tegak. Di belakangnya, tubuh yang hancur itu dilukis menjadi mural dan menghilang. Meterai ketujuh telah lenyap sepenuhnya. Di depannya, sebuah pintu sederhana dan tanpa hiasan muncul. Apakah dia berhasil? Semua orang tercengang. Saat Lin Suan berbalik, ada keheningan yang menakutkan di belakangnya. Semua orang tercengang. Pada saat berikutnya, Lei Xiao menjadi bersemangat. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Kemudian, orang-orang dari surga ketiga bereaksi. Mereka semua bergegas. Mereka datang ke sisi Lin Suan. Anda benar-benar berhasil. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mao Xia dan yang lainnya terkejut. Adapun Kaisar Bulu Merah dan Yehudao, mereka juga tersenyum. Mereka telah berhasil. Sepuluh buah panjang umur ada di tangan mereka. Ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dewa Elang pun tersenyum. Di sisi lain, orang-orang di surga keempat tidak dapat mempercayainya. Tidak, mengapa seperti ini? Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tubuh Kaisar Changking dan orang-orang Nirvana lainnya bergoyang. Mereka merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. Mereka kalah lagi. Sepuluh buah panjang umur diperoleh oleh pihak lain. Mereka telah kalah telak. Mereka telah menderita kekalahan telak. Mengapa seperti ini? Bukankah Lin Woody terlalu menantang surga? Mungkinkah dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan? Rasa krisis yang besar muncul dalam hati mereka. Mereka selalu memandang rendah alam dewa. Tetapi sekarang, mereka benar-benar panik. Mungkinkah mereka akan dikalahkan oleh Bian dalam pertempuran ini? Ekspresi mamut juga berubah. Ekspresinya sangat serius. Orang-orang dari surga ketiga telah menang. Dewa elang berhasil memasuki makam kuno Dewa Peri. Sejujurnya, saat ini dia merasa seperti sedang bermimpi. Langit ketiga, keempat, dan kelima adalah tiga dewa bumi yang kuat. Selain itu, mereka adalah tiga saudara angkat. Akan tetapi, mamut dan dewa elang telah bertarung satu sama lain secara terbuka dan rahasia selama puluhan ribu tahun. Karena mereka semua punya rencana terhadap makam kuno Dewa Peri. Siapapun yang berhasil akan diuntungkan. Semua orang ingin meninggalkan kota abadi. Akan tetapi, dalam puluhan ribu tahun ini, mereka telah melalui berbagai upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menemukan banyak sekali jenius dan pakar, dan bahkan membudidayakan pakar mereka sendiri, untuk menyerang tujuh binatang penjaga. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Waktu terbaik adalah sepuluh ribu tahun yang lalu. Mereka berhasil mencapai surga ke-6. Namun, saat berhadapan dengan Twin Kings, mereka tetap gagal. Terlebih lagi, mereka telah menderita kekalahan telak. Kali ini, mereka beruntung. Penyusup telah masuk. Para penyusup ini semuanya adalah pakar top dari dunia luar. Ada banyak kaisar agung yang hebat. Hal ini membuat Dewa Elang dan Mamot bersemangat. Mereka tahu bahwa kesempatan mereka telah datang lagi. Namun, saat mereka melihat roh binatang penjaga ketujuh, mereka sekali lagi putus asa. Keberadaan yang sekuat itu hanya dapat dikalahkan oleh mereka secara pribadi. Namun, seseorang telah melakukannya. Dewa Elang tertawa gembira, Hebat sekali, anak muda, kau benar-benar berhasil. Anda tidak mengecewakan saya. Saya harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Terima kasih.